Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Allah tolong kami, Allah bantu kami, Allah temani kami. Saya mau bertanya ke Ustaz. Ya, misalkan apakah saya salah kalau misalkan menyekolahkan anak ke pesantren yang agak mahal gitu ya. Biayanya, saya juga kan pernah mendengar Ustaz Tawus ya katanya investasi akhirat ya. Jangan pikirkan biayanya gitu. Tapi saya suka, kadang suka malu, suka nunggak gitu di sekolah. Jadi apa ya? Iya. Iya, kadang kan saya kerja dua bulan sebulan libur, kadang jadikan dua bulan sebulan enggak. Jadi dari satu sisi ingin memberikan yang terbaik untuk anak, apalagi ini jalurnya agama, insya Allah tujuannya akhirat. Tapi di sisi lain tampak seperti memaksakan diri, seperti itu ya. Pasal lah gitu kalau ingin menyekolahkan ke yang ada mahal gitu. Gimana? Gimana? Tidak. Tidak. Tidak berdosa. Tapi maksudnya memaksakan diri. Memaksakan diri. Begini, kalau untuk anak itu, apalagi pendidikan namanya bukan biaya, tapi namanya investasi. Kalau biaya dikeluarkan, habis. Tapi kalau investasi dikeluarkan, insya Allah balik lagi. Dan ada rumus dalam ilmu ekonomi, makin tinggi resikonya, makin besar biayanya yang dikeluarkan artinya, makin besar juga yang bisa kita dapatkan. Betul? Tapi poinnya bukan tentang urusan biaya sebenarnya. Tapi poinnya bagaimana kita orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Maka ada istilah, didiklah anakmu dengan pendidikan yang terbaik. Ya, ya. Karena nanti pada akhirnya pendidikan yang diberikan kepada anak justru untuk kita juga. Dan bunda jangan takut. Pemirsa jangan takut. Untuk keluarga itu, selalu ada jalan dari Allah. Betul apa betul? Betul. Untuk anak sekolah itu, selalu ada rizginya dari Allah. Setuju tidak? Setuju. Bunda, airfan, kalau kita mikir logika, kadang-kadang nggak nyambung. Anak kita izin, biaya SPP-nya sekian. Di rumah kita sekian. Kebutuhan sekian. Kalau mikirin pendapatan kita, nyambung apa nggak? Tidak. Tapi cukup? Cukup. Ada? Ada. Bisa? Bisa. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Ibu ngerasain gitu juga nggak? Ngerasain memang anaknya itu pada soleh-soleh ya dua-duanya. Ada, berarti itu ada timbal balik ya dari hasil kerja keras orang tua. Jadi anaknya udah naat. Masya Allah. Sama itu juga ibadahnya udah alhamdulillah. Masya Allah. Cuman kalau masalah biaya masih suka nunggak. Nunggak. Nunggak itu nggak apa-apa. Yang penting bayar. Nah sama aja. Iya, iya. Iya mau nunggak, mau lancar bayar. Bayar tetap gitu. Tapi sebetulnya kalau boleh saya berpendapat. Ya airfan. Yang harus diberikan itu adalah pendidikan terbaik. Iya. Bukan termahal. Nah. Jika yang termahal yang itu baik, yaudah nggak apa-apa. Tapi banyak kok yang tidak mahal juga baik. Ada juga yang mahal tapi buruk ada. Ya, kembali lagi gimana anaknya. Betul. Ada anak yang disekolahkan tempat-tempat mahal. Nggak banyak juga kok. Nggak jadi apa-apa. Karena banyak bolosnya, tidak serius sekolahnya. Tapi ada juga yang dipelosok. Yang sekolahnya juga tidak beratap, tidak berlantai. Tapi. Tapi jadi orang. Karena niatnya bagus. Dan terjadi sistem pendidikannya yang bagus. Jadi kembali. Memaksakan diri banget gitu. Jangan. Jangan juga. Tapi terlalu meringankan, menggampangin itu juga. Jangan juga. Maka dalam agama itu kita dianjurkan, jangan pelit dengan diri sendiri. Tapi juga jangan terlalu boros dengan apa yang bisa kita keluarkan. Bersikaplah tengah-tengah. Bersikaplah tengah-tengah. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah SWT. Maka sekarang ibu tinggal coba melihat gitu. Kalau menurut bunda ngerasa bahwa ini kayaknya terlalu mahal misalnya. Dan kondisi jadi lebih rumit gitu. Soa dengan memaksakan itu berarti mengalah. Bukan untuk kalah. Tapi mengalah untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Dan saya percaya kalau anak-anak udah dewasa diajak komunikasi juga bisa. Misalnya bunda bilang aja ke anak bahwa keadaan bunda seperti ini. Udah betah anaknya. Bismillah kalau begitu percaya pasti ada rizkinya. Betul kata Irfan. Yang baik itu belum tentu mahal. Karena untuk menemukan yang baik kadang tidak harus butuh mahal. Butuh pendidikan yang disertai dengan keikhlasan dari orang tua juga. Tapi niatnya juga sudah bagus. Dan ini juga penting ya. Untuk orang tua. Jangan suka menuntut anak. Untuk mengembalikan semua yang kita sudah berikan. Iya. Jadi kadang tidak sedikit di antara kita. Yang ngukur suksesnya anak itu ketika anak ngebalikin semua yang telah kita berikan. Jangan. Solehnya anak itu nikmat atau bukan? Nikmat. Anak punya ahlak yang baik itu rezeki atau bukan? Rezeki. Anak mau mendoakan kita itu nikmat atau bukan? Nikmat banget itu. Bahkan mohon maaf. Kalaupun nanti kita wafat. Ada anak yang mengirimkan doa buat kita. Nikmat atau bukan? Coba mulai hari ini. Jangan ngukur sukses itu dengan uang. Jangan ngukur sukses itu dengan materi. Itu hanya bagian kecil dari rezeki. Punya anak yang sehat yang soleh itu lebih mahal. Daripada sekedar uang yang dia berikan. Maka percayalah. Untuk anak pasti ada rezekinya masing-masing. Ya. Ya ibu ya? Ya. Irfan malah sempat ya. Pengen ikutan kuis Irfan yang pria-pemani seratu. Cepat tahu dapat gitu. Mobil. Iya, iya, iya. Sok ibu ikut survei dulu. Tetap harus ikhtiar yang terbaik. Tetap semangat. Ya terima kasih. Sama-sama ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini mau dibawa pulang itu apa-apa yang dari ibu sendiri ini. Alhamdulillah terima kasih. Cerita-cerita itu selalu ada saja ya. Masya Allah ya. Iya, iya, iya. Dari hal mungkin yang kita gak kepikiran. Tapi menjadi masalah besar buat yang mengalaminya. Betul, betul. Mudah-mudahan apapun kita bisa ringan menjalani itu semuanya. Betul, dan kita ini hadir sebenarnya A. Irfan ingin menyemangati semua pemirsa juga. Bahwa kita jangan merasa punya masalah sendirian. Betul? Karena ternyata bukan hanya kita yang diuji. A. Irfan juga diuji ternyata. Dengan ujiannya masing-masing. A. Hilman juga yang bicara, diuji juga. Kalau ibu-ibu udah pastikan ya. Surprise this. Iya. A. A. kelihatannya, uh, akhirnya kayak gak ada masalah. Cek, sah. A. A. juga pasti ada masalah. Betul? Tapi ada yang kelihatan punya masalah. Ada yang pandai menyembunyikan itu. Tapi gak apa-apa. Di tempat ini kita ingin keluar semuanya. Agar kemudian Allah menunjukkan jalan terbaiknya. Insya Allah. Maka pada akhirnya, doa adalah kekuatan untuk kita. Betul? Betul. Maka di akhir ini, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menguatkan kita semua. Dan kita bisa makin tegar, kuat menjalani hidup ini. Istighfar tiga kali. Astagfirullahaladzim. 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 Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyayatamir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya wasi'ah. Duhai Allah yang maha melapangkan, maha meluaskan. Ya Allah, lapangkan hati kami. Agar kami bisa lebih kuat dan tegar menjalani hidup ini. Ya Allah, lembutkan hati kami. Agar kami bisa terus di jalanmu. Bisa terus bersamamu. Bisa terus taat kepadamu. Bisa terus istiqomah ibadah kepadamu. Di balik semua ujian dan masalah yang kami hadapi. Ya Allah, Engkau maha pengampun, ampuni dosa kami. Kami sadar jika selama ini ada ujian yang datang kepada kami. Boleh jadi itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Allah, Tolong kami. Allah, Bantu kami. Allah, Temani kami. Ya Allah, Engkau maha pemberi rezeki. Anugerahkan kepada kami rezeki yang baik. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih.